Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi aladhi asra bi'abdihi laylaan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa Wassalatu wasalamu ala sayyidina muhammadin aladhi kanat hasanatuhu la tuhsa Wa ala alihi wa ashabihi ahli assidqi wa attuqa amma ba'du Qala allahu ta'ala fi al-qur'anil kareem Wa huwa asdaqu al-qailin A'udhu billahi minas shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim In ureidu illa al-islaaha ma'stata'atu Wa ma tawfiqi illa billah Alayhi tawakaltu wa ilayhi unib Wa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Khairun nas anfa'uhum linnas Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim Hadratul mukarramun para alimil ulama Para asatis dan ustazat Para hujjaj Para sepuh dan pinis sepuh Wabil khusus ketua umum DKM Masjid Raya An-Nur Al-Mukarram Buya Haji Burhanuddin Sahibul wasilah kedatangan saya Di Masjid An-Nur Saya punya guru Al-Mukarram Buya Zulhusni Semoga Allah tetapkan iman dan islamnya Allah panjangkan usia guru-guru kita Dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat Tokoh-tokoh kepemudaan Aparatur pemerintah baik sipil TNI dan polisi Wabil khusus Untuk orang tua saya Bapak Gubernur Riau Bapak Brigadir Jenderal Purnawirawan Pak Edi Natar Nasution SIP Segenap Kepala Dinas Kegubernuran Riau Orang tua saya Al-Mukarram Buya Profesor Alaeddin Koto Bapak-bapak dan ibu-ibu jama'ah ma'ah syarol muslimin dan muslimat Yang berbahagia Mulai dari MC Sampai Pak Gubernur Pakai pantun Cuma kori saja yang tadi tidak pakai pantun Maka rasanya kurang etis Kalau saya tidak ikut berpantun Boleh saya ikut berpantun? Iya Ikan sepat rasanya lezat Dicampul sambal dengan terasi Isra Mi'raj adalah mu'jizat Tidak akan terukur akal Tak terlintas di hati Bapak ibu Yang namanya agama Tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan Tapi juga banyak dalam agama ini Hal-hal yang tidak dapat dilogikakan Kok bisa begitu? Sebab kalau dalam agama Semua bisa dilogikakan Itu bukan agama Tapi ilmu pengetahuan Pun kalau dalam agama Semua tidak bisa dijelaskan Ini pun bukan agama Tapi dongeng Makanya yang namanya agama Dalam skema Dalam skema pendidikan Ada hal-hal yang bisa dijelaskan Tapi juga banyak hal-hal Yang tidak dapat dijelaskan Tapi ketika dalam agama Bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan Insya Allah Bisa ditangkap dengan nilai-nilai Keimanan Betul atau betul? Apaan? Ya itu pokoknya betul aja dulu Contoh Contoh Bagaimana mungkin bisa Otak sekecil punya kita Di pekan baru ini Memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj Siang hari ini Pak Ayo Dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Baginda Nabi melakukan perjalanan Yang amat sangat jauh Menembus tiga buah alam Alam nasud Alam malakut Alam lahut Alamnya manusia Alamnya malaikat Dan alam ketuhanan Batasannya dimana? Minal masjidil haram Ilal masjidil aqsa Ini alam manusia ini Alam inrawi Alam kita semua ini Lalu alam malaikat Naik langit pertama Sampai ke sidrotul muntaha Ini alamnya para malaikat berkumpul Orang-orang soleh Para anbiya Ini tempat yang ngumpul Lalu alam ketuhanan Dari sidrotul muntaha Naik ke rof-roful ahdor Mustawa Sampai ars Ini jangankan Jangankan manusia biasa Malaikat saja Enggak bisa tembus Kenapa? Cuma yang diizinkan Oleh Allah Yang bisa masuk Kan dalam peristiwa Isra Mi'raj Ketika hendak naik Makhluk yang diizinkan Allah Dan itu tentu Engkau ya Muhammad Yang bisa nyampe Nah Baginda Nabi Menembus Tiga buah alam Cuma dalam Sepertiga malam terakhir Gak mungkin Kata orang pekan baru Impossible Menurut ilmuwan-ilmuwan sekular Nehi Kalau kata sarukan Jangan sampai lupa Isra Mi'raj Maunya Allah Betul apa? Betul Ketika kita bertemu Dengan maunya Allah Apa Yang gak mungkin Buat Allah Dengan gagah Allah berfirman Iza arada shai'an Ayyaku lalau kun Bu Bu Ada gak dalam Surah Yasin Ayat berapa? Ada Ada Pokoknya ada lah Malam Jumat kemarin Baca masih ada itu Udah biar cepat aja Jangan lama-lama Isra Mi'raj ini Maunya Allah Bukan maunya Baginda Nabi Isra Mi'raj ini Adalah bentuk Sebab apa Bentuk Kasih sayang Allah Kepada Baginda Nabi Memberikan bonus Lewat Isra Mi'raj Kenapa? Sejarah mencatat Sebelum Isra dan Mi'raj Baginda Nabi Disebut Amul Huzni Tahun kesedihan Disitulah Baginda Nabi Ditinggalkan oleh Banyak orang yang dicintainya Lulus Lolos Sudah waktunya Muhammad Mi'raj Menghadapku Turun perintah sholat Untuk kita Kalau maunya Nabi Gak akan bisa Kenapa? Sebagai manusia Punya Keterbatasan Betul Nih Saya ajak jalan-jalan lagi Bapak Ibu Hukum otak manusia Hukum logika Itu terbentur pada dua perkara Ini hukum logika Apa? Sebab Akibat Betul Betul Contoh Adik-adik saya Anak sekolah Ketika melihat saya Adik-adik saya Otak saya berpikir Ini ada para santriwan Santriwati ini Pasti ada ibu Pasti ada bapak Betul gak? Kenapa? Sebab ibu bapak Namanya sebab Anak namanya Akibat Loh Mohon maaf Kan gara-gara Kerjasama yang baik Antara ibu dan bapak Keluar anak Itu hukum otak Tapi kalau hukum Allah Gak mesti hal itu terjadi Nabi Adam Bapak tidak Ibu tidak Allah mau Jadi Betul Gak akan pernah bisa Bahkan dengan ilmu pengetahuan yang paling mutakhir sekalipun Diselidiki Kok Nabi Adam bisa ada ya Padahal Nabi Adam gak punya ibu Gak punya bapak Apa mungkin Nabi Adam keluar dari sawit? Nah Disini otak kita mesti tahu diri Itu bukan wilayah kamu Tak Otak 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 Nabi Isa Nabi Adam Nabi Isa Kenal Nabi Isa Kenal dimana? Oh sejarah ya Tahu Tahu Ya tahu Nabi Isa Nabi Isa itu Ibu ada Bapak? Gak ada Allah mau Jadi apa tidak? Jadi Maaf Bu Maaf sekali saya minta maaf nih ya Bu Ya Bu Bu Saya minta maaf Gak akan pernah sanggup dibicarakan dari kebiasaan ibu-ibu di pekan baru ini Eh Itu Siti Mariam kau bisa hamil ya Padahal Siti Mariam kan gak punya suami Maaf Bu Siti Mariam Beliau seorang perempuan suci Beliau hamil tanpa suami Itu masuk kategori Mujizat Apa namanya? Mujizat Sayang banyak perempuan sekarang gak mau kalah sama Siti Mariam Di Jakarta ini Di Jakarta ini Di Jakarta Oh bukan baru sini sih Insya Allah sama Nah makanya jangan suka kita ini mengambil hukum-hukum dunia Hukum-hukum Allah Cuma berdasarkan logika Nah makanya dalam peringatan Isra Mi'raj ini Saya ingin kita semua merenungkan sebuah hadis baginda Nabi saya Bapak Ibu Baginda Nabi pernah bersabda Sayati zamanun ala ummati la yabuqa minal islam illa ismu Wa la yabuqa minal quran illa rasmu Masajiduhum amirah wahiyah kharabun minal huda Akan datang nanti zamannya di tengah-tengah umatku ini Dimana saat itu Islam cuma dikenal sebatas cerita saja Quran hanya dikenal sebatas tulisannya Dan saat itu masjid-masjid bagus Musholah megah-megah Tapi kosong Dari pancaran sinar hidayah Ayo Siang hari ini Saya mengajak Kita renungkan hadis baginda Nabi ini sebagai umat Islam Pak Pak Bukankah banyak hadis-hadis baginda Nabi Yang diucapkan hampir 15 abad yang lalu Saat ini mulai terjadi kebenarannya Betul apa-betul? Saya tanya Boleh saya tanya Boleh saya tanya Masjid-masjid yang ada di Pekanbaru sekarang bagus-bagus apa tidak? Alhamdulillah Musholah yang ada di sekitar rumah kita megah-megah apa tidak? Bahkan beberapa musolah pakai AC sekarang Pak Gub Betul Tapi lihatlah fungsi masjid dan musolah yang ada saat ini Pak Nggak ubahnya laksana sebuah museum Tahu museum? Tempat penitipan barang-barang antik Tengoklah lihat siapa yang ngisi masjid dan musolah di tempat kita Rata-rata 50 tahun ke atas Barang antik Apgian muda Sementara anak-anak mudanya kemana? Anak-anak mudanya asik Cari warung-warung kupi di pinggir jalan sana Betul? Kita lupa Dalam Isra Mi'raj itu digambarkan Baginda Nabi melakukan perjalanan Minal masjid ilal Minal masjidil haram ilal masjidil Isra Mi'raj mengajarkan Perjalanan dari masjid ke masjid Seolah-olah Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita Eh umat Islam Jangan kalian pernah menjauhi masjid Kenapa? Karena masjid dengan umat Islam Harus laksana ikan sama air Betul apa-betul? Ikan sama air boleh terpisah apa tidak? Ada ikan yang pisah sama air? Ada? Ada ikan mau mati? Loh kalau kita umat Islam bang Sudah mulai menjauhi masjid Jiwanya yang mati Sedangkan umat Islam Kalau jiwanya sudah mati Na'udzubillah Maaf Tengoklah Saya ambil contoh yang gampang saja Ikan Ikan Selama dia hidup Walaupun berenang puluhan tahun Di dalam laut Tidak akan bikin laut Jadi ikan itu asin Ikan kalau hidup Puluhan tahun berenang di dalam laut Tidak bikin ikan jadi asin Tapi kalau ikan mati Ikan mati tinggal tergantung situasi dan kondisi Digaramin asin Diasamin Asam Nah Umat Islam kalau sudah menjauhi masjid Maka yakinlah dia akan mudah Diombang-ambing oleh gelombang kehidupan di dunia ini Na'udzubillah Thumma na'udzubillah Bapak ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat Para calon penghuni sorganya Allah Yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Ingat Baginda Nabi menjadikan masjid Jangan sampai kita lupa umat Islam Baginda Nabi menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan umat Di masjid baginda sholat berjamaah Ya Di dalam masjid juga baginda Nabi mengajar agama Tentu Tapi di dalam masjid pula baginda Nabi melakukan politik Bahkan di dalam masjid pula baginda Nabi mengatur strategi militer dalam berperang Masjid pusat kegiatan umat Lalu kenapa kita umat Islam cuma menjadikan masjid Tidak lebih tempat ibadah saja Kalau sudah selesai ibadah Masjid kita sepi laksana kuburan Makanya saya bangga Masjid-masjid di Pekanbaru ini kegiatan agamanya jalan Alhamdul Sholat berjamaahnya juga nih Selalu rame Alhamdul Terutama subuh Saya tahu Saya sering ke Pekanbaru kok Kalau sudah subuh di Pekanbaru Masjid penuh sampai keluar-luar Pak Gu Tidak ada yang masuk Keluar semua Pak Gubernur kita ini mencanangkan GSSB Gerakan sholat subuh berjamaah Ingat Bagaimana rakyat itu tergantung pemimpin Ya Bagaimana rakyat tergantung pemimpin Jadi gak bisa kita gak ngomong politik di dalam masjid Silahkan ngomong politik di dalam masjid Ini di Jakarta Pak Di Jakarta Bu ya Sekarang terjadi Eh Soki Jangan bicara politik di dalam masjid Politik kotor Masjid tempat ibadah Eh bang Yang kotor dalam politik Orangnya Sistemnya mah benar Betul Buka perjanjian Ubaidiyah Buka Fatul Makkah Dimana Rasulullah membuat itu semua Di dalam masjid Kalau kita umat islam gak mau bicara politik di dalam masjid Maka percayalah Politik Indonesia yang pegang cuma dari dua golongan Siapa? Kafir dan munafik Kalau itu terjadi Maka kita akan menjadi penonton di lapangan sendiri Dan kita akan jadi tamu di rumah sendiri akhirnya Jadi jangan alergi umat islam dengan politik Pak Umat islam kalau disuruh bikin isramirot silahkan bikin Mau bikin pengajian silahkan bikin Tapi kalau mau berpolitik Eh jangan Berupaya kita dijauhkan dari politik Supaya apa? Supaya politik Indonesia mereka yang pegang Pak Islam itu agama politik kok Dalam penyebaran islam itu melalui strategi politik Ulama-ulama dalam islam pun Banyak menciptakan Kitab-kitab politik Yang paling umum kitab politik dalam islam itu apa? Siasatul islamiyah Itu politik islam Jadi jangan salahkan politik Salahkan orangnya Betul Islam berpolitik Cuma politik islam Politik islam Banyak dan ahlinya Itu politik islam Betul Warnanya pun cuma dua Hitam dan putih Politik Indonesia 50 plus 1 Warnanya Abu-abu Makanya hasilnya jauh berbeda Kata siapa islam Hasilnya jauh berbeda Tidak percaya Nih saya kasih contoh saja Bapak ibu Ada tiga orang Kiai Berdebat dengan Sepuluh insinyur Soal kunut subuh Kira-kira pegang mana Tiga orang Tiga orang Kiai Berdebat sama Sepuluh insinyur Soal kunut subuh Kira-kira pegang mana Dalam islam Tiga orang Kiai yang menang Kenapa Walaupun jumlahnya Enggak banyak Tapi ahli Di Indonesia Sepuluh insinyur Yang menang Makanya Sampai sekarang Soal kunut subuh Masih belum selesai Selesai Betul Atau saya balik Saya balik saja Saya balik Ada tiga orang insinyur Berdebat sama Sepuluh Kiai Soal struktur Bangunan Kira-kira menang mana Tiga insinyur Tapi di Indonesia Sepuluh Kiai Waduh yang menang Kan pertanyaannya Bagaimana nasib Bangunan Kalau yang menang Sepuluh Kiai Bangunan Coranya bisa Kuat Kalau baca Yassin Tiga kali Enggak Ngaruh Tetap ada Hitungannya Makanya Jangan kita Alergi Bahkan Bahkan Kalau mau bicara Lebih lanjut Bentar Sampai jam berapa Ini acara Baik Mohon maaf Izin Pak Gok Maaf Kalau kita mau bicara Lebih lanjut Ini lagi Mumpung bicara Soal masjid Para pendiri-pendiri Bangsa kita dulu Menjadikan Masyarakat Indonesia ini Mencontoh Dari masyarakat Bermasjid Para pendiri-pendiri Bangsa kita Menjadikan Masyarakat Indonesia ini Mencontoh Masyarakat Bermasjid Jadi kata Siapa Islam Gak ada Andil Dalam Kemerdekaan Indonesia Gak percaya Ayo kita Lihat Masyarakat Bermasjid Yang diambil Diaplikasikan Kepada Masyarakat Indonesia Pertama Masyarakat Masjid Pertama Siapapun Masuk Masjid Copot Sendal Buka Sepatu Betul Kenapa Gak ada Warga negara Kelas Satu Di dalam Masjid Semua Posisinya Sama Betul Lurah Masuk Masjid Buka Sepatu Rah Wali Kota Masuk Masjid Buka Sepatu Tak Gubernur Masuk Masjid Buka Sepatu Ini pak Yang ngomong Pak Bukan saya Indahnya Masyarakat Bermasjid Satpam Masuk Masjid Duluan Habis Salah Habis Azan Sofnya Di Depan Pak Gub Datangnya Selesai Komat Sofnya Di Belakang Jangan Melesak Maju Kedepan Indahnya Masyarakat Bermasjid Tuh pak Tidak ada Warga negara Kelas 1 Ketika Masuk Kedalam Masjid Nah Para Pendiri Bangsa Kita Pun Berharap Begitu Melalui Undang-undang Negara Republik Indonesia Beliau Berharap Tidak ada Warga negara Kelas 1 Di dalam Negara Indonesia Ini Semua Harus Sama Ketika Berhadapan Dengan Hukum Indonesia Betul Betul Lalu Kenapa Belakangan Ini Kita Merasa Hukum Di Indonesia Berlaku Seperti Pisau Tajam Ke bawah Tumpul Ke atas Kalau Kita Orang Kecil Punya Salah Hukum Cepat Benar Ditegakkan Tapi Yang Besar Punya Salah Hukum Pura-pura Merem Dan Tidak Melihat Ini Yang Nyakitin Perasaan Kita Sebagai Rakyat Betul Makanya Izin Pak Izin Saya Minta Maaf Saya Termasuk Orang Yang Tidak Setuju Indonesia Menjadi Negara Syariat Islam Cukuplah Indonesia Ini Di bawah Pancasila Karena Yang Merumuskan Pancasila Adalah Ulama-ulama Dalam Islam Betul Betul Tapi 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 Sebagai Rakyat Indonesia Yang Mayoritas Penduduknya Beragama Islam Nah Ini Masalahnya Sebagai Rakyat Indonesia Yang Sebagai Mayoritas Penduduknya Beragama Islam Saya Ingin Ada Hukum Syariat Islam Nyangkut Dalam Undang Undang Negara Kenapa Karena Memang Hukum Syariat Inilah Yang Paling Adil Salah Satunya Kalaupun Nanti Terjadi Saya Pengen Apa Yang Namanya Pemimpin Pemimpin Masa Yang Akan Datang Gak Boleh Ada Yang Punya Anak Syariat Islam Mengajarkan Seorang Pemimpin Gak Boleh Punya Anak Oh Soki Baginda Nabi Itu Punya Anak Jangan Sembarangan Kamu Ngomong Loh Dicontohkan Langsung Pak Oleh Baginda Nabi Ketika Beliau Bersabda Kalau Saja Fatimah Anaknya Muhammad Yang Mencuri Aku Sendiri Yang Akan Memotong Tangannya Ayo Ayo Kenapa Dalam Hadis Ini Baginda Nabi Menyebutkan Nasab Yang Lengkap Kepada Sayyidat Fatimah Padahal Kalau Bermain Bahasa Baginda Nabi Cukup Bersabda Kalau Saja Fatimah Anak Saya Yang Mencuri Sahabat Tidak Sahabat Tidak Karena Yang disebutkan Anaknya Sendiri Tapi Kenapa Katak Yang Meluarkan Hadis Ini Baginda Nabi Menyebut Nasab Yang Lengkap Karena Ketika Mengeluarkan Hadis Ini Baginda Nabi Tidak Berdiri Sebagai Berdiri Sebagai Seorang Rasul Makanya Hukum Tegak Dalam Islam Tidak Tebang Pilih Boleh Tanya Sama Guru Guru Kita Atau Dalam Kajian Kajian Nanti Berapa Banyak Hadis Hadis Nabi Yang Diucapkan Kepada Anak Anak Beliau Menggunakan Fi'il Amr Kalimat Perintah I'mali Fatimah I'mali Eh Fatimah Beramal Kau Eh Fatimah Sedekah Kau Eh Fatimah Taat Kau Sama Suami Eh Fatimah Salat Kau Eh Fatimah Baca Quran Kau Sungguh Walaupun Aku Bapamu Seorang Nabi Tapi Aku Tidak Bisa Memberikan Jaminan Kau Nanti Di Hadapan Allah Qadir Rabbul Jalil Tuh Makanya Hukum Tegas Dalam Syariat Islam Gak Mentang Mentang Bapak Jadi Nabi Anak Dapat Kaplingan Surga Betul Apa Betul Hukum Tegas Kalau Ngikut Hukum Syariat Agama Makanya Saya Setuju Presiden RI Sekarang Gak Boleh Punya Anak Yang Boleh Punya Anak Pak Jokowi Ini Harus Dipisahkan Kenapa Khawatir Jadi Rancu Kenapa Sebagai Anak Pak Jokowi Yang Sekarang Jadi Presiden Maka Disebut Sebagai Anak Presiden Sebagai Anak Presiden Mereka Berhak Menikmati Fasilitas Negara Kelas Satu Yang Dibayar Lewat Uang Pajak Orang Pekan Baru Semuanya Apakah Itu Hukum Adil Dan Percayalah Ketika Anak Presiden Terganjal Masalah Hukum Hukum Gak Akan Pernah Bisa Adil Kenapa Karena Yang Dihadapi Anak Presiden Tuh Islam Betul Gubernur Yang Gak Boleh Punya Anak Yang Boleh Punya Anak Pak Edi Kenapa Kalau Gubernur Riau Punya Anak Saya Khawatir Bansos Nanti Kayak Tukang Sunat Duh Sekarang Ini Yang Berjamaah Bukan Sholat Saja Kok Korupsi Sudah Berjamaah Saat Ini Korupsi Korupsi Berjamaah Lihat Hukum Dalam Masyarakat Bermasjid Gak Ada Warga Negara Kelas Satu Di Dalam Masjid Semua Sama Ketika Sudah Ada Di Masjid Betul Yang Kedua Masyarakat Bermasjid Sudah Coba Sendal Sudah Buka Sepatu Sudah Masuk Kita Kedalam Masjid Anur Begitu Sampai Di Dalam Masjid Kita Gak Pernah Sibuk Masing-masing Dari Mana Kita Berasal Yang Penting Kemana Kita Menghadap Betul Ibu Dari Mana Saya Dari Timur Soki Madag Barat Ciblat Kita Kan Barat Bapak Dari Mana Saya Dari Selatan Madag Barat Abang Dari Mana Saya Dari Barat Madag Barat Juga Gak Ada Urusan Di Dalam Masjid Kenapa Karena Di Dalam Masjid Sebagai Muslim Kita Diikat Dengan Akidah Kita Mengarah Ke Arah Yang Sama Menyembah Allah Tuhan Yang Sama Mengikuti Manasik Nabi Yang Sama Melakukan Gerakan Yang Sama Sampai Bacaannya Pun Sama Sebagai Muslim Tapi Sebagai Bangsa Jangan Sampai Lupa Kita Sudah Kontrak Lewat Sumpah Pemuda Kita Mau Bersatu Nusa Satu Bangsa Dan Satu Bahasa Lalu Kenapa Cuma Masalah Beda Pilihan Harus Saling Gosok Gosokan Tetangga Tetangga Sakit Jangan Tanya Partainya Apa Caleg Caleg Yang Ngasih Caleg Caleg Yang Ngasih Karpet Masjid Kalau Nggak Kepilih Karpetnya Jangan Dilipat Lagi Pergunakan Benar Saya setuju Tadi Dengan Pak Gubernur Gunakan Hak Konstitusi Kita Yang Diatur Dalam Undang Undang Beda Boleh Marahan Jangan Betul Sebagai Muslim Seharusnya Kita Asah Asih Asuh Jangan Sama-sama Kita Sebagai Muslim Malah Saling Gasak Gesek Gosok Kan Dicontohkan Oleh baginda Nabi Al Muslim Baid Al Muslim Kal Baid Muslim Satu Dengan Muslim Lain Itu Seperti Satu Bangunan Utuh Yang Namanya Satu Bangunan Gak Boleh Ada Yang Merasa Lebih Hebat Dari Yang Lain Betul Betul Tahu Genting Tahu Genting Atap Kita Atap Kita Walaupun Di Atas Adanya Gak Boleh Mengata Ngatain Dan Membuli Tiang Yang Di Bawah Kata Genting Hey Tiang Kamu Enak Enakan Di Bawah Hujan Tidak Kehujanan Panas Tidak Kepanasan Saya Nih Atap Panas Kepanasan Hujan Kepanasan Kalau Ada Anak Kecil Bandar Ngelemparin Batu Saya Yang Kena Duluan Keluh Atap Betul Loh Kalau Memang Atap Bisa Mengeluh Seperti Itu Harusnya Tiang Teriak Paling Kenceng Apa Kata Tiang Eh Atap Jangan Mentang Mentang Kau Sedang Berada Di Atas Atap Kau Lupa Diri Ingat Baik Baik Atap Yang Bisa Menyokong Kau Untuk Sampai Di Atas Karena Kami Tiang Yang Mendorong Kamu Betul Eh Para Anggota Anggota Dewan Jangan Sampai Kalian Lupa Kalian Bisa Duduk Di DPRD Karena Kami Orang Pekan Baru Yang Sokong Kalian Kenapa Kalian Begitu Jadi Melupain Kami Sebagai Rakyatnya Kan Kan Kita Ini Masyarakat Daun Kering Daun Kering Itu Cuma Menang Banyak Berisik Susah Dikumpulin Susah Diikat Gampang Dibakar Yang Jadi Siapa Yang Marahan Siapa Betul Ayo Melalui Masyarakat Bermasih Kembalikan Lagi Nilai Nilai Keimanan Kita Dalam Solat Berjamaah Banyak Sekali Apa Kaifiyah Kaifiyah Tentang Solat Ini Maaf Sekali Maaf Maaf Sekali Maaf Kita Sebagai Muslim Saja Kalau Mau Jujur Solat Saja Ada Tiga Jenis Ada Yang Solat Tahunan Ada Yang Solat Mingguan Ada Yang Solat Harian Kalau Yang Tahunan Idul Fitri Sama Idul Adha Ini Aja Baru Ngerasain Masuk Masjid Yang Mingguan Jumat Jumat Jangan Sampai Lolos Yang Yang Harian Kadang Kadang Bolong Subuh Kesiangan Zuhur Masih Di Jalan Sore Masih Di Kantor Maghrib Kesorean Mbak Isa Ketiduran Bapak 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 Jamaah Ma'ashir Al Muslimin Dan Muslimat Para Calon Penghuni Sorganya Allah Ayo Kita Makmurkan Masjid Masjid Yang Ada Di Pekan Baru Ini Setuju Sebagaimana Perintah Allah Dalam Al-Quran Orang Yang Gemar Memamurkan Masjid Mempunyai Ciri Empat Pertama Mereka Yang Benar Benar Beriman Kepada Allah Saya Tanya Kita Benar Iman Ata Tidak Kepada Allah Ragu Ragu Saya Ajak Jalan Jalan Lagi Sebentar Boleh Saya Ajak Jalan Jalan Lagi Bu Bu Banyak Dari Kita Umat Islam Baru Ingat Allah Baru Ingat Allah Saat Kepala Kita Terbentur Tembok Kalau Sudah Terbentur Tembok Kepala Kita Tuh Ya Allah Baru Kita Ingat Allah Lagi Artinya Apa Berapa Berapa Banyak Dari Kita Yang Hadir Di Masjid An-Nur Ini Yang Baru Ingat Sama Allah Saat Sedang Punya Masalah Makanya Dalam Pengajian Saya Sering Bilang Ada Tiga Jenis Angka Yang Selalu Menemani Kita Dalam Sehari Hari Kita Kehidupan Kita Tiga Jenis Angka Matematika Angka Sosial Dan Angka Allah Ini Tiga Jenis Pasti Dan Hebatnya Apa Tiga Angka Ini Sifatnya Bertolak Belakang Satu Sama Lain Angka Matematika Sifatnya Mutlak Rumusnya Pun Banyak Minimal Rumus Dasar Matematika Empat Penambahan Pengurangan Pengalian Dan Pembagian Satu Tambah Satu Sama Dengan Dua Satu Kurang Satu Sama Dengan Nol Itu Angka Matematika Kenapa Sifatnya Mutlak Tidak Ada Anak Kita Diajarin Satu Kurang Satu Setengah Kok Bisa Setengah Karena Kenal Angka Matematika Tidak Pernah Peduli Mau Kenal Mau Tidak Satu Kurang Satu Tetap Nol Kenapa Sifatnya Mutlak Tapi Ketika Bertemu Dengan Angka Sosial Angka Sosial Sifatnya Fluktuatif Rumusnya Abstrak Tuh Udah Sifatnya Fluktuatif Naik Turun Rumusnya Pun Abstrak Contoh Angka Sosial Bu Bu Satu Ekor Ayam Ditambah Satu Ekor Ekor Musang Maka Hasilnya Satu Ekor Musang Aneh Nggak Kemana Ayamnya Dimakan Musang Tuh Angka Sosial Apa Angka Sosial Mengajarkan Angka Sosial Mengajarkan Angka Kehidupan Kalau Kita Sadar Kita Masih Setengah Baik Jangan Coba Berteman Sama Penjahat Kenapa Karena Insyaallah Kita Akan Ikutan Jadi Jahat Yang Ketiga Angkanya Allah Angka Allah Ini Sifatnya Ajaib Rumusnya Pun Cuma Dua Pengurangan Dan Pembagian Tapi Sayang Seribu Sayang Kita Sering Tidak Yakin Dengan Angka Allah Ini Contoh Angka Allah Satu Dikurang Satu Buat Allah Itu Sepuluh Duh Syauki Mulai Nggak Waras Dia Mana Ada Satu Kurang Satu Bisa Sepuluh Syauki Dimana Mana Satu Kurang Satu Abis Betul Allah Yang Punya Angka Janji Allah Dalam Al-Quran Siapa Yang Berbuat Satu Kebaikan Allah Akan Balas Dengan Sepuluh Kali Lipat Masih Kurang Syauki Tenang Ada Angka Allah Satu Bagi Satu Itu Seratus Wah Makin Ngaco Syauki Cerama Makin Lama Kalau Sepuluh Baiklah Ada Dalam Al-Quran Seratus Dari Mana Janjinya Dan Jaminannya Baginda Rasulullah Sallallahu Alihi Wassalam Karena Baginda Nabi Sendiri Yang Menjamin Orang Yang Melakukan Satu Kebaikan Sungguh Allah Akan Balas Dengan Mi Atam Marah Seratus Kali Lipat Masih Kurang Tenang Ada Angka Allah Satu Kurang Satu Tujuh Ratus Positif Syauki Bawa Ke rumah Sakit Jiwa Saja Pagup Ramahnya Mana Ada Tambah Pusing Rumusnya Pengurangan Dan Pembagian Kenapa Hasilnya Nambah Saja Loh Ini Allah Kau Kita Yang Punya Urusan Baiklah Allah Yang Punya Urusan Tapi Dari Mana Tujuh Ratus Janji Allah Dalam Surah Lain Orang Yang Mengeluarkan Harta Di Jalan Allah Laksana Diberikan Satu Butir Biji Yang Ketika Biji Itu Ditanam Allah Jadikan Menjadi Seratus Tujuh Cabang Baru Yang Di Tiap Cabang Yang Allah Akan Ganti Dengan Seratus Butir Biji Baru Lagi Tujuh Kali Seratus Tujuh Ratus Bahkan Distempel Dalam Akhir Ayat Tersebut Wallahu Yudhaifu Limai Yasha Allah Akan Menambahkan Kepada Siapa Saja Yang Dikehandaki Ayo Kembalikan Lagi Nilai Keimanan Kita Kepada Allah Lewat Sholat Nah Terakhir Saya Punya Guru Sayyid Ali Baswedan Ini Bicara Sholat Saya Punya Guru Sayyid Ali Baswedan Pernah Mengajarkan Ali Ali Nanti Disangka Kampanye Ali Fahamnya Memang Sama Fahamnya Memang Sama Tapi Bukan Orang Itu Ali Baswedan Al-Hasani Satu Satu hari Beliau Ngajarin So Gih Ya Yid Kalau kau Ingin Berbicara Dengan Gaib Dengan Allah Baca Itu Al-Quran Karena Apapun Dalam Kalimat Al-Quran Itu Merupakan Bahasa Allah Tapi Kalau kau Ingin Berbincang Bincang Dengan Allah Solat Sungguh Saat Solat Itu Allah Langsung Nyautin Ucapan Kita Solat Dalam Hadis Kudsi Ketika Parmanusia Solat Baca Al-Fatihah Baru Baca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Al-Alamin Baru Sampai Alamin Allah Berseru Dari Aras Eh Makhluk Makhlukku Yang Lagi Ada Di Langit Saksikan Di Bawahmu Hambaku Sedang Memujiku Allah Ngangkat Kita Tuh Saat Solat Ar-Rahmanirrahim Hei Makhluk Makhlukku Sungguh Akulah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Maliki Yawm Iddin La Ilaha Ilaha Anu Sungguh Tiada Tuhan Selain Aku Kata Allah Iyaka Na'bud Wa Iyaka Nasta'in Hei Hambaku Yang Sedang Solat Kau Mau Apa Saat Ini Hambaku Ngomong Ngomong Sungguh Aku Tuhanmu Malu Kalau Kau Selesai Solat Permohonanmu Belum Aku Kabulkan Kata Allah Subhanallah Lalu Kenapa Di Pekan Baru Ini Solatnya Pada Main Dulu Duluan Saya Tanya Boleh Saya Tanya Boleh Saya Tanya Orang Kita Sekali Solat Berapa Lama Lima Menit Kelamaan Lima Menit Doa Apu Udah Bisa Kebaca Loh Rata Rata Kita Solat Tiga Menit Setengah Malah Teman Saya Ada Semenit Setengah Baket Kilat Khusus Saya Tanya Bang Solat Cepat Benar Sih Bang Udah Afal Katanya Solat Menhafal Afalan Bukan Bukan Ini Loh Kita Masih Banyak Dari Kita Ibadah Solat Cuma Sebatas Pengguguran Kewajiban Yang Penting Kan Saya Solat Mau Berapa Lama Pun Yang Penting Kan Saya Baca Quran Yang Penting Kan Saya Berangkat Haji Biar Balik Ke Pekan Baru Dipanggil Bu Haji Sementara Esensi Dari Peibadah Yang Kita Lakukan Kita Tidak Pernah Dapetin Makanya Ayo Kita Dukung Gerakan Yang Dilaksanakan Oleh Bapak Gubernur Kita Ingat Bagaimana Rakyat Begitulah Pemimpin Dan Saya Agak Bersedih Beliau Katanya Di Februari Ini Izin Ingin Sudah Selesai Masa Jabatan Tapi Jujur Jujur Saya Sendiri Berharap Mudah Mudahan Nanti Pemilihan Gubernur Yang Akan Datang Beliau Ikut Masuk Konsestasi Juga Kenapa Karena Program Subuh Berjamaah Ini Jarang Di Provinsi Provinsi Lain Melakukannya Ayo Kita Gerakan Lagi Solat Berjamaah Kita Khususnya Solat Subuh Setuju Bapak Bapak Ibu Jama'ah Ma'ash Muslimin Dan Muslimat Yang Berbahagia Terakhir Sama-sama Kita Baca Surat Fatiha Kita Tujukan Buat Orang Tua Kita Guru Guru Kita Keluarga Sahabat Dan Kerabat Kita Yang Terlebih Dahulu Mendahulukan Kita Khusus Manij Tamah Hunna Bisabab Him Kulluh Satul Khas Al Walid Kizridin MZ Dan Umi Haja Siti Khalila Binti Haji Ayyub Yang Nanti Malam Akan Diselenggarakan Hawul Beliau Baiki Umi Saya Yang Ketiga Aba Saya Yang Ketiga Belas Mudah-mudahan Lewat Keberkahan Fatihah Yang Kita Bacakan Allah Ampuni Segala Dosa Beliau Beliau Allah Lapangkan Alam Kubur Beliau Beliau Dan Allah Jadikan Alam Kubur Beliau Beliau Sebagai Taman Dari Taman Surga Yang Kedua Untuk Kita Semua Orang Tua Kita Guru Guru Kita Keluarga Sahabat Dan Kerabat Kita Yang Pada Siang Hari Ini Sedang Kurang Sehat Mudah-mudahan Lewat Keberkahan Fatihah Dan Keberkahan Majlis Ilmu Siang Ini Sebagai Penyebab Allah Angkat Segala Penyakitnya Allah Sehatkan Kembali Jasmaninya Allah Kumpulkan Lagi Di Tengah-tengah Keluarga Tanpa Kurang Satu Apapun Yang Ketiga Untuk Kita Semua Yang Hadir Di Majlis Ilmu Siang Hari Ini Isra Mi'raj Itu Majlis Ilmu Kategori Ulama Majlis Ilmu Itu Majlis Yang Di Dalamnya Disebut Nama Allah Dan Nama Baginda Nabi Dan Ulama Majlis Yustajabu Fihid Dua Majlis Ilmu Itu Majlis Tempat Diangkatnya Dua Mudah-mudahan Lewat Keberkahan Fatiha Yang Kita Bacakan Keberkahan Majlis Ilmu Yang Kita Duduki Keberkahan Kita Memperingati Isra Dan Mi'raj Baginda Rasulullah S.A.W. Serta Keberkahan Dari Yang Membawa Berkah Itu Sendiri Baginda Rasulullah S.A.W. Sebagai Pertanda Apabila Ada Diantara Kita Yang Sedang Punya Hajat Allah Percepat Terkabul Hajat Allah Gampangkan Segala Urusannya Allah Luaskan Rizkinya Allah Mudahkan Jalan Usahanya Lewat Keberkahan Isra Mi'raj Allah Jadikan Anak Keturunan Kita Anak Keturunan Solih Dan Solihah Serta Lewat Keberkahan Ilmu Allah Jadikan Rumah Tangga Kita Sebagai Rumah Tangga Yang Sakinah Mawadda Al-Rahmah Al-Had Al-Had Al-Niyah Waala Likul Niyah Saliha Wailah Harad Al-Nabi Al-Mustafa Al-Fatiha A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratul mustaqim Siratul ladhina an'umta alayhim Alayhim waladdalin Amin Nasta'ufur allaha lazim Nasta'ufur allaha lazim Nasta'ufur allaha lazim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan na'imin Hamdan syakirin Hamdan yuafi ni'amah Waiyaka fi'umazidah Ya Rabbana laka alhamdu Wala ka syukru Kama yanbagili jalali Wajika wa'azimi sultanik Subhanak ala nusitanan alaika Kama atnaita ala nafsik Ya da'imal fadli ala al-bariyah Ya basital yadaini bil'atiyah Ya sahibal mawahib insaniyah Salli ala Sayyidina Muhammadin khairal bariyah Wa'afirlana ya dhal'ula Fihadihil asiyyah Allahumma ya Allah Dengan keberkahan orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad siang hari ini Kami mohon di siang hari ini Bukakanlah kami Bangsa Indonesia Pintu kebaikan Pintu keberkahan Dan pintu keselamatan Ya Allah ya Tuhan kami Turunkanlah kepada kami siang hari ini Keberkahan yang penuh dari langit Ya Allah ya Tuhan kami Berikanlah dan anugerahkan kepada kami Bangsa Indonesia ini Sosok pemimpin yang takut kepadamu Dan sayang kepada kami Sebagai rakyat Indonesia Ya Allah Ya Allah Kami memohon kepadamu Jangan engkau biarkan kami tercerai berai Dan satukanlah kami dalam bingkai kebenekaan Di NKRI tercinta kita ini Rabbana Ghafir lana Wali walidina Warhamhum Kama rabbaunasigara Wali jami'il muslimina Wal muslimat Wal mu'minina Wal mu'minat Al ahya'i minhum wal amwad Innaka sami'ud du'a Allahumma ghafir li ummatis sayyidina Muhammad Allahumma raham ummatis sayyidina Muhammad Allahumma ansur ummatis sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummatis sayyidina Muhammad Allahumma aslih li ummatis sayyidina Muhammad Rabbana hablana min azwajina Wadhuryatina qurra ta'ayun Wajjalna lilmuttaqina imama Rabbana atina min ladunka rahmatan Wahayyilana min amrina roshada Rabbana zolamna anfusana Wa inlam tawfir lana Watarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan Wa fil akhirati hasanatan Wa qina'adha banar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Pantun sebelum penutup Pantun lagi boleh ya Di tengah hutan membuat api Agar terang saat malam Dengan kepengurusan masjid an-nur yang baru ini Insyaallah bawa manfaat bagi umat Islam Akhirul kalam Usikum wa nafsibi taqwallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh